Intro Dalam rangka Jumat Barokah, Kapolsek Deliserdang AKBP Eidi Suryanta Tarigan kembali menggelar giat silaturahmi dengan para abang penarik beca. Pada silaturahmi kali ini dilaksanakan 5 Polsek Galang Polres Deliserdang, Sumatera Utara. Silaturahmi ini dibuka dengan pembagian spandu, kaos, dan stiker yang bertuliskan kami anti hoax dan isu sara untuk kemudian dipasangkan di tenda kendaraan betor masing-masing. Kapolres Deliserdang AKBP Eidi Suryanta Tarigan kemudian menyampaikan pesan kam tipmas kepada para abang beca sekaligus mengajak untuk menjaga situasi kam tipmas, baik saat di jalan raya maupun di lingkungan tempat tinggal masing-masing khususnya menjelang pemilu tahun 2019 mendatang. Kapolres juga menekankan agar seluruh warga masyarakat susah para abang beca agar tidak mudah terprovokasi ataupun terpengaruh oleh pemberitaan hoax, isu sara, dan segala ujaran kebencian yang marak beredar di masyarakat. Usai menyampaikan pesan kam tipmasnya, Kapolres Deliserdang kemudian memberikan bantuan berupa sembako yang dilanjutkan dengan penyampaian deklarasi seretak untuk dukungan terlaksananya pemilu tahun 2019 yang aman dan damai. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kapolsek beringin AKP Ilham Harahap beserta anggota, camat Galang Ismail, dan ramil 18 Galang Kapten Infantri Budiono, tokoh masyarakat tokoh agama, tokoh adat, beserta para abang beca kecamatan Galang yang berjumlah kurang lebih 180 orang. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata! Selanjutnya pemasangan tenda secara sidoris oleh Bapak Kapolres.